Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri puncak milat Persatuan Tarbiah Islamiyah atau PERTI ke-95 di Auditorium Universitas Negeri Padang pada Jumat pagi. Pada milat tersebut, sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan tersebut. Salah satunya Ketua Umum PERTI Muhammad Syafri Hutauruk, salah satu orang yang dibahas oleh pimpinan organisasi PERTI, yaitu penetapan pendiri PERTI Syekh Sulaiman Arasuli sebagai pahlawan nasional. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menyebutkan, Syekh Sulaiman Arasuli merupakan ulama nasional yang berasal dari Minangkabau dan juga memiliki peran dalam perjuangan pergerakan kebangsaan. Selain itu, Syekh Sulaiman Arasuli juga mendukung kemajuan bangsa khususnya di bidang pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan. Untuk itu, Wakil Presiden mendukung usulan agar Syekh Sulaiman Arasuli ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kiai Haji Ma'ruf Amin juga menyambut baik milat ke-95 ini menjelang 100 tahun, karena 100 tahun itu momentum terjadinya perubahan dan perbaikan. dan ingin supaya pendirinya itu menyambutkan syekh pahlawan nasional, beliau membangga tiga, satu Syekh Sulaiman Arasuli, pendiri Mahmadi Adi Ahmad Dahlad dan beliau Syekh Sulaiman Arasuli. Yang dua ini sudah syekh pahlawan nasional, beliau dulu. dan kita akan menjawab kemampuan yang tersebut dan berjaya sama. Dan banyak bergerak juga pendidikan pada sekolah-sekolah itu. Musli Febrius, Padang TV